Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam serial Diary Game episode 9, Revelations Persona. Kali ini, gue sudah berada tepat persis di depan dari shrine ya, tempat dimana memang tujuan kita berikutnya, dimana tadi sini kita, apa namanya, mencari, apa namanya tuh, kalau nggak salah, compact ya, compact yang ketiga berarti. Kita langsung saja masuk ke dalam. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi baru mau jalan, tiba-tiba langsung ada musuh, kan? Lumayan juga ternyata. By the way, gue udah nyiapin banyak banget persona baru dan, apa namanya, equipment-equipment ya, karena kebetulan duit yang kita dapetin dari Depa Yuga, terus juga dari Haunted House, dari Lost Forest itu lumayan banget, jadi sekarang karakter gue harusnya sih udah upgrade semuanya, weapon-weaponnya. Terus juga gue udah beli item-item yang bagus dan itu juga, personanya juga udah gue equipin yang menurut gue sih bakal berguna untuk sampai nanti di akhir kita. Oke, kita akan langsung saja ini ya, Dead Butterfly Again. Hmm, apakah di sini kita akan bertemu dengan Filemon lagi? Filemon yang di awal-awal gue bacanya Filemon. Kayak nama Digimon, goblok. Oke, what's happening? Wah, kembali berkilau. Oh, oh. Apakah iya? Apakah kita akan bertemu dengan Filemon? Oh yes, here we go. Well done, you've made it up to this point. Thank you. In the back of the shrine is a cavern. Hmm? Through this cavern is a path which leads to the pool of man's mind and soul. Pools of mind and soul, di belakang shrine. Hmm? 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 What? Seriously? The real Mary is dying? She is calling for you and her other self to save her. You and the other Mary must go and save the real Mary's soul. Oke, jadi kita dan the real Mary. Eh, Sarah. The other Mary, arti yang ideal Mary itu harus nyelamatin si The real Mary-nya itu. Oke. Apa kita cuma pake dua karakter? Hmm. Young man, only two may go through the cavern. Ya, kayaknya bener nih. Are all weapons and items equipped and ready? Are you going to enter? Yes! I'm ready! Well then, I'll open up the path to the sea of consciousness. A path is open now at the back. Go now. Don't let Mary die, alright? Oke, Mark. We'll be waiting here for you. Don't do anything that I wouldn't do. Of course. Oke, we're off. Menung saat, let's go. Here we go. Hmm, sekarang karena posisinya ada begini, jadi gue akan taruh dua-duanya di tengah kali ya. Atau menurut dikit. Terutama si Mary, karena Mary gak bisa nyerang ya. Kalo misalnya terlalu ke depan. Hmm, yep. I think this is okay. Wait a minute. Kenapa jadi elor lagi? Bentar. Ini kesini. Oke. Oh, otomatis langsung ke depan ya? Gak bisa ini ya. Udahlah. Ya udah. Yes. Alright. Here we go. Langsung ke belakang mana ya? Oh, oh. Maksudnya mungkin lewat belakang kali ya? Coba, 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 coba. Oh, iya, iya. Benar, benar, benar. Sorry. Hup. Hup. Oke. Gue siap-siap dulu lah. Gue jaga-jaga. Hup. Here we go. Masuk saja. Kita masuk ke dalam... Apa tadi namanya itu? Gue lupa lagi nama tempatnya tadi. Cavern. Cavern of mine apa ya? Kalau gak salah namanya. Oke. Jadi kita akan langsung saja masuk dan menjelajahi tempat ini ya. Gue sambil pengen lihat musuh-musuhnya ada di sini. Uh, langsung turun ke bawah ini. Alright. Wah, ada kiri dan kanan. Kita kanan dulu lah. Yang paling dekat. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan... Ternyata, gara-gara cuma pake dua karakter. Uh. I see. I see a rune here. Karena cuma pake dua karakter, jadi battle-nya tuh lama sekali. Wah. What place is this? Oh, oke. Lumayan sih. Boleh lah. Yes. Boleh, boleh, boleh. Tadi soalnya karena gue ganti personanya sih. Karakter utama. Gue pake crow, by the way. Itu butuh SP-nya 22. Lumayan boros sih. Your life die. Haha, just kidding. It will be about... Oh, anjay. Tapi gak apa-apa deh. Hah. Sebenernya gue udah beli item buat ngisi-ngisi darah dan segala macem gitu sih. Jadi seharusnya sih udah cukup ready lah ya. Come again, okay. I'll be waiting. Bye-bye. Nope. Terlalu mahal anda ini. 50 itu mahal sekali. Oke. Sekarang kita akan lanjut lagi dan ke kanan kan udah nih. Berarti gue akan ke kiri berarti ya. Here we go. Beternah lama banget pasti gue akan skip ya. Sebelah kiri. Yes. Oh. Turun ke bawah. Oh. I see room up there. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Sepertinya ke atas. Karena tadi gue liat ada ruangan di atas sini. Eh. Harusnya ke bawah ya. Di bawah. Itu yang tangga yang atas ini ruangan apa ini? Coba kita lihat aja dulu. Ah. August the Street. Boleh, boleh, boleh. Nge-save juga. Hancur gue udah berapa jam yang main ya. Save. Terakhir itu 30 jam. Sekarang total berapa main kemarin? Kemarin gue main 4 jam sih. 38,5. Gila. Total 8 jam gue main bro. Eh, habis gimana? Lama banget emang game ini. Bah, mau di battle. Gue jalan-jalan untuk nyari tempat aja. Aduh. Capek sekali. So, kita akan... Tangga itu di sebelah kanan ya. Oh iya, bener. Kita akan lanjut. Tangga yang di sebelah kanan sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita menuju ke tangga yang ada di sini. Oh, sorry. Turun ke bawah. Nice. Dan kita ada di lantai keempat. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya kan? Tempat ini di luar dugaan gue sih. Nggak sepanjang yang gue kira sih. Oke, di lantai B4 ini. Apa ini? Ruangan apa? What is this? Oh, oke. Kayak bunga gitu. Emerald, oke. Emerald. Jadi item-item kayak emerald, pearl. Habis itu kayak garnet gitu-gitu. Itu sebenarnya item yang digunakan untuk potion. Dimana itu bisa nambahin status persona yang akan di-fuse. Tergantung dengan arkananya gitu. Jadi misalnya kayak arkananya emperor gitu. Dia harus pakai gemstone apa gitu. Beda-beda. Gue ada listnya sih. Gue, tapi ya nggak terlalu gue pakai banget sih. Cuma kayak misalnya. Karena gue juga jarang kan nge-fuse persona kan. Jadi oke. Jadi kayaknya ke tengah situ deh. Oh, bukannya. Eh. Wait. Eh, mana ya? Wait a minute. Loh, kok kayaknya beda itu jalannya? Di tengah situ? Lewat mana? Kok? Oke, kita lanjutkan lagi. Ini by the way gue bingung nih. Jalannya nggak mau. Aneh banget. Jadi apakah gue harus mundur dulu ya? Hmm. Oke. Gue akan coba cari jalan dulu untuk bisa ke tempat berikutnya. Oke? One, two, three. Oke, jadi sudah kembali lagi. Jadi tadi tuh gue naik ke lantai atas ya. Dan ternyata pintunya itu di sebelahnya ini. Gitu loh. Nggak kelihatan gue. Oke lah. Ini bahkan Batman tempat ini. Tapi bagus sih. Bagus. Menjebak dengan cara yang menarik gitu. Oh. Oke. Ini di lantai B5. Alright. Ini ruangan apa sekarang? Masuk saja dulu. Coba ngecek. Hmm. Let's see. Oke. Ada dua item. Yang pertama. Isinya si tablet. Tablet itu bisa ngerubah views persona kita jadi persona yang lain gitu. Kayak gue pernah. Tadi mau nyobain. Tadi tuh mau ngecoba apa gitu ya. Terus jadinya persona yang bagus sebenernya. Cuman sayang level gue nggak cukup. Jadi nggak bisa dibikin gitu. Makanya gue lagi berusaha lah nanti abis itu leveling. Tapi kayaknya nggak mungkin sekarang sih leveling. Karena cuma berdua gini kan. Oke. Berarti ke kanan sini. Oke. Jalannya enak sih. Serius. Jalannya enak. Nggak terlalu ribet. Oke. Turun ke bawah lagi. Dan kita sampai di... Oh. Belum. Belum. Masih ada lagi. Eh. Wait a minute. Wait a minute. How? Wait. What? Eh salah. What? Wait. What? Oh. Di sebelahnya lagi. Kejebak lagi kan gue. All right. All right. It's okay. It's okay. Oke. Kita kembali lagi. Dikit lagi di kanannya. Eh tunggu tadi gue tuh mau heal ya karakter gue. Oh nggak deng. Berarti naik level ya. Smeria. Nah kan bener. Di bawah sini dia. Sial. Aku terjebak. It's okay. It's okay. It's okay. Moonwalk aja lah. Kita di lantai ke... Tujuh. Oke. Hmm. Mari kita lanjutkan. Hup. Hup. Ke bawah sini. Oh. Tunggu dulu jangan-jangan nanti. Oh nggak deng. Tidak jebakan Batman. Karena ada tangga beneran di sini. Eh tapi kok naik sih? Kok naik sih? Wait a minute. Oh kayaknya. Kayaknya memang agak sedikit. Ini kali ya. Biar naik turun gitu kali maksudnya. Mungkin ya. Gue juga nggak tau nih. Nyobain doang. Oke. Oh ada ruangan. Ah. Berarti bener. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi setelah gue cek. Kayaknya ini kita harus balik lagi nanti ya. Karena. Kita harus menuju ke lantai 8. Malah bukan naik ke lantai 6 lagi. Aneh banget sih memang. Dan di sini ada banyak item. Kita ambil dulu lah ya. Satu. Apa saja. Ini Alexandria. Oke. Oh. Kena damage-nya. Nggak apa-apa. Nanti bisa di heal. Poison. What the. Kayaknya gue punya item di poison deh. Diamond. Oke. What's next. Magic rock. Oke. Berikutnya. Shafire. Mantap. Itu buat naikin status. Kalau nge-fiss persona sih. D-scales. Hmm. Itu untuk ngebuat persona apa ya. Di poison. Anjay. Gue cuma punya 2 ya. It's okay. Baiklah. Jadi. Karena ini saya nyasar lagi ya. Hitungannya ya. Gue akan nyari jalan dulu. Untuk supaya kita bisa lanjut ke. Ini kan lantai 6 ya. Harusnya gue ke lantai 7. Eh ke lantai 8. Wait a minute. Kok ada tangga ke atas lagi? Hmm. Coba kita kesana dulu lah ya. Check in. Tangga ke atas. Ke lantai 5 berarti. Alright. Kita lanjutkan. Kita lihat. Apakah. Bener jalurnya ini. Oh. Tidak bisa naik. Baiklah. Yaudah. Kalau gitu gue cari dulu jalannya ya. Nanti kita langsung ke situ aja. 1, 2, 3. Ya ternyata. Beneran ada di sebelahnya dong. Gue ke skip lagi. Memang bego banget gue. Aduh. Ya kan beneran kan ini. B8 kan? Ya bener. B8. Aduh. Menasihat bego gue. Alright. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini jalannya lurus banget. Oke. Oke. Di kanan apa lurus ya? Coba lurus dulu deh. Oke. Kita lanjutkan. Dan sepertinya itu jalan buntu. Ya. Kita lihat jalan lurus satu lagi deh. Memang. Ya. Masih tidak separah. Lost Forest gue rasa. Oke. Kita lanjutkan. Jadi tadi gue. Kebetulan. Mati ya. Karakter gue. Gar-gar ada musuh yang kena instant death. Dan untungnya gue udah balik lagi ke sini. Ini bahaya banget sih. Emang musuhnya di sini. Jadi kayaknya gue setiap abis battle. Gue akan. Atau maka sebelum battle. Gue akan safe state sih. Karena musuhnya ngeri-ngeri di sini. Karakternya cuma dua. Masalahnya. Ya udahlah. Lanjut aja ya. Lanjut lagi ya. Mungkin yang paling panjang deh. B8. Karena gak pernah sepanjang ini nih. Yang lantai-lantai sebelumnya. Lanjut lagi. Masih belum sampai ke tujuan. Dan sepertinya juga akan sangat panjang. Masih panjang maksudnya. Ini kayak memutari map ini mah. Kayak gue dari sini kan. Tuh. Nanti pasti ke kanan bawah. Jadi ya. Kita lanjut aja. Kita lanjut. Ya kan. Masih di sini. Oh. Aduh. Atas apa? Panjang sekali. Jadi gue cobain dulu. Ah. Buntu. Oke. No. Mana di bawah? I don't know. Just following the path. Oh my god. Jalan buntu. Oke lah. Ke atas berarti. Mari kita lanjutkan. Dan. Berarti gini ke atas lagi. Oke. Ke atas ini. Dan. Aduh. Banyak banget jalannya. Kenapa gitu loh. Oh. Itu ada ruangan. Hmm. Apa kalender item? Isinya. Kita lihat. Who's there? Who's there? Manungsa. Somebody's there. No way. Manungsa. Huh? Manungsa. There are two of you. What are you doing here? Playing a video game? Stop bothering me. I'm free to do whatever I want. You. Are you really Manungsa? Yes it is I. I am Manungsa. I am a student at Saint Hermelin. If you don't believe me, I can tell you my height, my size, and types of food I like. What? I am you. I know everything about you. What you've done. What kind of a person you are. I know it all. What are you talking about? Apa ini kok berkedip-kedip ini sesuatu eh? Hmm. Eh. Manungsa. Oh ini diawala-awala banget nih. She's still alive here. Give me a hand. Manungsa. She's not going to leave. Come or you'll be dead too. Hey Manungsa. The monsters are just around the corner. You helped these poor news. You helped these poor news. Without the giving you the second top. You risk your life. Second top. Hmm. Oh. Dia mengingat-ingat kembali pilihan-pilihan kita ya. I see. I've had enough. No more deaths. Nobody wants to die, right? We can capture Guido later. Let's help the doctor. Kalau gak salah gue bunuh ya. You let Dr. Nicholas go even though he was being used by Guido. Oh. Oke. Kayaknya itu yang salah kali ya. Pilihan gue yang salah ya. Manungsa. I'll give you one chance to leave. Which do you think is better? My beautiful painting or maze painting? Answer me honestly. You stuck to your own beliefs even though your life was on the line. It is something one can't do with ease. Um, ya. Kita milih Mary disitu. Oh, I see. Hmm. Dan ini yang nyokapnya si Mary ya. But it sounds like Mary's mom, doesn't it? Yes, it is. I don't know why she looks like that. But what if it really is her mom? Manus, I don't find it. Yep. You have the ability to discern discern the truth from what's false. You judge not only with your eyes but with your heart as well. Very well done. Dan yang terakhir nih Guido ya. Young man, I have not heard your answer. Why must you leave? This man's soul was sick and lost. But you've given a peace to this man's soul because your own soul was with you. Berarti cuma satu pilihan yang salah. Yang, iya bener tadi tuh. Yang waktu pas, apa sih, Dr. Nicholas itu ya. Okay. Manungsa, you think so, don't you? You think I'm terrible. You choose the right thing to do. It's easy to run away from problems, but sooner or later, they'll catch up to you. What do you do then? Hmm, bener-bener, bener-bener, bener. Wah, menarik sekali persona nih asli. Huh. Hmm, gue jadi penasaran versi PSP. Apakah improve banget dari ini ya? Now you know, I'm your inner self. I am you and you are me. We are one, but not just me. In your heart, leave stands of thousands of you. Ooh. Some of you are inside waiting for the chance to emerge and become you, but that's not always possible. Your true self match your body like a glow. It's proof that you're very well established. Okay. What are you gonna do? Here, take this. You and the girl can use this to its fullest potential. It's the key to unlock the strongest person as sealed in your heart. Oh. Oh, iya, iya. Gue pernah baca ini. Oh, jadi disini tuh untuk mendapetin item yang bisa nge-unlock ultimate persona kita. Ah, isi, 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 isi. Go show it to Igor and he'll know what to do. Remember, this is me. It's the same as you. If you carve that into your heart, nobody can defeat you. You're also strong already. You got lava charm, mudflower. Oh, dapet dua cuman ya. What's wrong? Your friend are waiting. You don't have much time. So long me. Lapa charm dan itu berapa ya? So it's not just me. Everybody has many selves. Ah, isi, 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 isi. Hmm. Gue harus cari tau tuh tentang ultimate persona tuh. Maksudnya kayak detil-detilnya seperti apa gitu kan. Alright. Berarti kita tinggal mencari tangga menuju ke lantai sembilan ya untuk turun ya. Oke, berarti kayaknya di lurusan sini. Sini, maybe. Oh, no, 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 no. Kayaknya di sini deh. Ah, buka. Jebakan Batman lagi, sial. Gampang sekali tertipu, saya. Iya kan? Aduh, yang. Oke, bawah. Gue pikir tadi di atas. Oke, 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 oke. Oke, mari kita lanjutkan. Dan ini adalah tangga menuju lantai sembilan. Uh, lantainya berbeda sekali. Alright, let's go. Kemana nih? Oh. Oh. Wow, what's, what is this? Eh? Wah, cutscene. Cutscene 3D. Jaman-jaman PS1, cutscene 3D ini adalah sebuah kemewahan ya. Karena jarang-jarang terjadi gitu. Eh, apa itu tadi? Kok cuma gitu doang? Hmm. Oh, ini Real Mary ya? I found it. I found my true self. Dia diem doang. Kok dia lari? Wait a minute. Where do you plan to run to? There's no more place to run. Okay. Those countless bubbles. They represent people's consciousness. People's consciousness are just bubbles from the sea. I was not supposed to be born. If you were born first, my life would be different. Ah, dia lagi negative moment. Apa lagi? Apa? Mode negative gitu lah. Stop it! I don't want to hear any more words come from you. Did you try to change things? Did you try to change things? What things have you done? Or did you just cry in bed? I want to trade places with you. Mark, Nate, Alana, and Manungsa. In watching all of you, wouldn't you? It makes you think that there's nothing you can't do. What destroys everything is your own feelings in your heart. Sungguh bijak sekali sampai Mary tidak bisa berbicara apa-apa. I'm not going to run away anymore. I'm in charge of my life. I'll fix my own mistakes. Ooh. Take this with you. This will let you enter the video world where Pandora is. Ah, inilah. Sudah saatnya sepertinya gitu. I didn't want Manungsa to see me like this. Ya, karena dia bugil. Malu dia diliatin. Jadi ini, apa namanya? Ini Blue Compact. Oke. Alright. Did I say it right? I have to start believing in myself now. Let's get back to meet the others. Alright. Jadi kita harus kembali lagi kah? Oke. I don't know. Tapi ini jalan kemana kalau yang di sini? Jalan bug itu. Oke. Jadi, karena jalan untuk balik ke atas itu lumayan panjang. Gue akan skip aja sampai kita kembali lagi ke shrine ya. Dan di sana nanti kita akan ketemu dengan teman-teman kita lagi. Oke? Jadi kita akan skip aja. One, two, three. Oke. Sudah kembali di depan dari shrine atau kuil ya. Jadi kita akan langsung-langsung saja. Dan harusnya kita ketemu dengan teman-teman kita lagi di sini. Let's see, let's see, let's see. Oke. Thanks for waiting. Terima kasih sudah menunggu. Damn, you guys took so long that the clothes I'm wearing went out of style. Sorry, sendawa dulu. Looks like everything went well. Let's go back to school to meet Pandora. Uh, apakah ini berarti kita sudah mulai menuju ke... Uh, wait a minute. Itu kenapa posisi Alana di depan situ ya? Ntar aku ganti dulu Alana itu dengan si Merry. Terus abis itu Alana ganti ke... Nih. Oke. Yes, oke. Save. Hoop. Yes. Alright. Oke, jadi... Sampai sini dulu untuk episode kali ini. Jadi kita sudah, apa namanya, menyelesaikan... Apa tadi namanya ya? Cavern of Mine ya, kalau nggak salah. Di mana di sana kita ketemu dengan si The Real Mary-nya gitu. Yang katanya Dying ya kan, kata si Philmon. Dan kita mendapatkan dua item Ultimate Persona. Yang gue tau sih, kalau misalnya kita melakukan semua pilihan di awal itu bener. Kita dapat itemnya itu empat. Kalau gue nggak salah ya. Tapi ya karena sudah terjadi dan gue rasa juga yaudahlah gitu. Kalau misalnya nggak dapat personanya apa boleh buat. Karena juga Dying juga nggak ngomong apa-apa sih tentang si Ultimate Persona itu gitu. Cuma nanti mungkin gue akan coba belajar sendiri lah tentang gimana cara bikin Ultimate Persona. Atau juga setau gue levelnya itu di atas lima puluhan. Dan gue belum sampai level segitu. Masih ya masih empat puluhan ini. Mau menuju lima puluh sih tapi. Cuma ya nantar aja. Yang penting level gue bisa meningkat dulu sekarang. Oke? Jadi tadi gue juga udah bilang kayaknya sih kita sudah mulai menuju ke akhir dari permainannya harusnya. Jadi mungkin ya gue juga ingin menyegerakan game ini supaya cepat amat. Karena jujur aja nih karena gue udah ngomong beberapa kali juga sih di episode-episode sebelumnya. Karena game ini tuh makan waktu banget. Setiap gue ngerekam itu paling minimum banget gue hampir. Gue waktu main sekitar. Gue tuh paling cepat satu jam. Satu jam itu paling cepat. Paling lama gue yang kemarin episode berapa itu ya? Pokoknya gue sampe empat jam itu. Waduh ya Allah capek banget itu. Jadi karena gue rasa juga ini menghabiskan waktu gue banget. Jadi gue pengen cepet namatin. Tapi nanti next time ketika gue udah bisa live stream atau segala macem. Gue akan coba mainin lagi game ini. Dan kita akan mencoba mengunlock. Apa namanya? Kayak bad endingnya. Abis itu juga. Apa namanya? Side quest yang si Snow Queen quest. Disana. Apa namanya? Disana tuh ada cerita yang barunya juga gitu. Yang di versi Jepang cuman. Maksud gue dia cuman ada yang di versi Jepang gitu. Jadi nanti gue akan main di versi itu. Dan satu lagi gue akan mencoba untuk unlock si Chris. Jadi kalau misalnya kita gak ngambil Alana nih dari awal. Nanti kita bisa pake si Chris. Dan katanya si Chris tuh adalah salah satu karakter yang cukup oke. Dan cukup kuat. Ya dia tuh kayak secret karakter gitu lah. Karena untuk dapetinnya juga cukup sulit gitu. Karena ada rute-rutenya yang khusus gitu. Oke jadi segitu aja untuk episode kali ini. Sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tadi kata dia disuruh balik ke sekolah ya. Untuk apa namanya? Untuk ketemu dengan Pandora. Tapi kalau di God bilang suruh balik ke Sun Mall dulu untuk membeli equipment. Kayaknya ada equipment yang sangat bagus disana. Jadi mungkin gue akan coba balik lagi disana untuk membeli equipment. Siapa tau bener ada yang bagus gitu. Jadi karakter kita bisa jadi jauh lebih kuat. Oke segitu aja dari gue. Sampai kita ketemu lagi dalam serial Diari Game episode 9 Revelations Persona part berikutnya. Dadang!